Lagi otw ke jalan pulang Lewatnya JLS Menuju Trenggale Bismillah Hei kesini Kesini Wow Gede banget Aku takut mau nyusuri kedalem Missy Assalamualaikum Ih perasaan aku gak enak Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my daily vlog Nah kali ini Aku tuh lagi otw Ke Lagi otw ke jalan pulang Lewatnya JLS Menuju Trenggale Dan disini tuh ada Salah satu jalan kecil banget Itu tuh ke area tambak Pokoknya di kanan jalan di area Mana tadi ke Bonagong ya kalau gak salah Dan ternyata itu tembusnya tuh ada pantai Namanya tadi kata masnya Yang ke kebun Itu namanya Katanya pantai Berangkal Berangkal Apa berangkah ya Pokoknya itu Dan disini tuh kayak Apa ya Ada Di sebelah sana Ada kayak pasir-pasir Di gunduk-gunduk gitu Gatau ini memang dibuat untuk tambak atau gimana Terus Disini gimana ya Ada dibelakang aku tuh ada tebing-tebing Guys Kita piling Ntar aku balik kamera dulu Jadi kalian bisa lihat Disini tuh ada tebing yang tinggi banget Terus ada pohon kelapa Terus Itu juga Banyak banget Pohon kelapanya Cuman gak ada buahnya ya Terus disini tuh ada kayak Aliran air yang menuju ke laut Nah Gimana cara menyebrangnya Kita tidak tahu Karena aku pakai sepatu Nah Disini ada kayak gua guys Kita lihat yuk Ada apa disana Ini tuh kayak tebing gitu loh Batu karang ini Jadi dulunya kayaknya lautnya itu sampai sini Jadi disini tuh Karang berat Tapi paling Dulu itu disini itu Tenggelam Airnya ya Jadi sampai ke atas sana Nah Kita lihat dulu Kayaknya Kalau pas lagi pasang Air lautnya sampai sini ya Tuh Disini lah Masya Allah Guys Bener ya Dibilang bahwasannya Pacitan adalah Seribu satu gua Karena banyak sekali Gua-gua di seperti ini Kita masuk gak? Masuk gak ya? Senang banget Sendiri lagi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Eh disana tuh kayak ada jalan gitu loh guys Gak tahu kemana itu Tapi kayaknya lewat sini Takutnya ada ular Ini disini tuh Ada orang gak ya? Wisi Assalamualaikum Gelap guys Gak ada siapa-siapa Ini kayaknya masih ada ke ujung sana Tapi Dia takut Gue takut mau menyusuri ke dalam Misi Assalamualaikum Assalamualaikum Gak ada siapa-siapa Cuman agak gelap Gak ada siapa-siapa Cuman agak gelap Cuman Kayak ada lorong kesana Gue takut guys Sumpah Udah kayaknya Kalau kalian Mau menelusuri Langsung aja kesini ya Gue takut Sumpah Takut Ngeri Ini serem Udah kita menuju pantainya aja ya Kita balik kesana Ntar deh Kita lepas sepatu dulu Guys Ada kepiting gede banget Ini bukannya Ini bukannya yang enak buat itu ya Coba kita ambil apa gitu Ntar deh Benseng banget Ada kepiting Ini Itu yang biasa dimasak kepiting itu Mahal dia Sampai 50 ribu Wah Wah Pasuk kesana dia Ya ya Guys 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 Ya 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 Gede banget Gede banget Gede banget Ih 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 Ini tuh gimana Itunya Gak bisa Dia lari ngikutin air Ini Wih Wih Yah 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 Hilang Tenggit Apa itu guys Tenggit 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 mau dia bismillah hei kesini 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 gede banget gede banget gimana ngikatnya ini gede banget masya Allah jangan digituin dan ternyata aku belum bisa menjinakan kepitingnya jadi ini aku masih panasin guys kita jalan aja Allah Europe ini beneran panas banget gak pake sepatu gak pake sendal aku taro disana jadi kita lewat pinggiran pasir yang ada itu apa masih agak basah-basah gitu jadi gak terlalu panas dan pantainya sampai sana luas banget luas banget eh ada burung itu ada burung apa itu disana gak keliatan jadi ini tuh luas banget guys luas banget sampe sini ini dia batu karang menunggul disini menunggul kayaknya kita berteduh disini dulu jadi di batu ini tuh kayak banyak kerang-kerangnya gitu guys ada airnya juga ini kalo pasang sore airnya sampe sini kali ya kita liat di pasirnya ada ada apa saja masya Allah indahnya indah banget wah ini tuh kayak apa ya ini tuh rumput loh ini rumput laut ini rumput di laut masya Allah ini airnya sampe sini bangnya gede jadi kayak berasa di pantai pribadi ada dua disana lagi banyak nah guys mungkin itu aja perjalananku di pantai tersembunyi di kawasan pacitan JLS semoga kurang lebihnya bermanfaat ya sampai jumpa di next daily vlog kita akan mampir ke beberapa pantai lainnya yang masih berada di satu jalur dengan JLS sampai jumpa di next my daily vlog bye bye